Halo para pecinta Battletrude Evans, dimanapun kalian berada, udah siapkan cotong dengan perjalanan dari Mangoyan? Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar. Kuih lah gak usah pake lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini bergegas menuju ke inti dari tempat pemakaman 10.000 iblis. Di dalam kegelapan, Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan melalui kekuatan spiritualnya bahwa ruang ini tidak terlalu besar. Semua orang juga pada saat ini benar-benar tidak bisa melihat karena pandangan mereka terbatas. Namun meskipun begitu, ketika mata tidak dapat melihat sesuatu, telinga akan menjadi sangat sensitif pada saat yang bersamaan. Terlebih lagi pada saat ini ada juga Xia Zhenghui yang memiliki kekuatan spiritual yang bahkan lebih kuat daripada Xiaoyan. Oleh karena itu, dengan adanya dua kekuatan spiritual yang tinggi, tampaknya pada saat ini semua orang tidak terlalu khawatir. Namun di tengah-tengah semua orang yang pada saat ini berjalan, tiba-tiba Chang Sui segera terdiam dan memerintahkan semua orang berhenti. Semua orang seketika bisa mendengar adanya suara yang sangat kecil di sekitar mereka. Xiaoyan juga pada saat ini bertanya kepada Chang Sui apakah yang terjadi? Mendengar hal tersebut, Chang Sui pun segera berteriak agar semua orang bergegas maju. Masih ada beberapa jarak sebelum mereka bisa memasuki zona dari api iblis. Namun pada saat ini, mereka benar-benar harus segera melarikan diri dari kepungan cacing bangke. Mendengar instruksi dari Chang Sui ini, pada akhirnya semua orang pada saat ini segera mengikutinya. Semua orang pada akhirnya balesat di tengah-tengah kegelapan dengan kecepatan yang lebih cepat. Seiring dengan suara embosan angin, banyak cacing bangke yang pada saat ini dapat dirasakan di sekitar semua orang. Secara refleks, kelompok Xiaoyan pada saat ini bersiap dengan mengangkat senjata masing-masing. Mereka pada saat ini mulai menyerang cacing bangke yang pada saat ini menghalangi dan bergegas karah mereka. Jumlah dari makhluk-makhluk ini juga benar-benar sangat banyak. Xiaoyan juga pada saat ini berhasil menghancurkan beberapa di antara mereka. Cacing-cacing bangke ini langsung meledak menjadi plasma di bawah sabetan pedang Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya seketika menyadari bahwa cairan plasma ini juga sangat korosif. Jika hal tersebut jatuh ke tubuh, maka itu akan membakar kulit secara gila-gilaan. Xiaoyan juga langsung mengerti apa yang dimaksudkan bahaya oleh Chang Sui pada saat sebelumnya. Di sisi lain, Chang Sui juga pada saat ini segera berteriak kepada semua orang. Chang Sui berkata bahwa mereka harus dengan cepat pergi dan mencoba untuk tidak membunuh makhluk-makhluk ini. Begitu makhluk-makhluk ini menghirup terlalu banyak darah dari sejenisnya. Mereka akan kehilangan akal dan berubah menjadi boneka zombie. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun seketika memimpin Ding Yue dan Xia Zhenghui untuk membali bergegas. Xiaoyan pada saat ini tidak lagi menebas banyak cacing di hadapannya. Xiaoyan hanya menggunakan manuver yang sangat ciamik untuk bisa meloloskan diri dari para monster cacing bangke. Bersamaan dengan hal tersebut, Xiaoyan bisa melihat adanya cahaya samar ungu kemerahan di kejauhan. Xiaoyan tidak terlalu memperhatikan lingkungan di sekitar dan Xiaoyan pada saat ini terus bergegas. Xiaoyan pada akhirnya berhasil lolos dari cacing bangke, tetapi Chang Sui dan yang lainnya pada saat ini masih di belakang. Xiaoyan pun menoleh ke arah kelompok mereka pada saat ini tertahan. Xiaoyan berpikir bahwa cacing-cacing bangke ini tidak akan bisa menghentikan pergerakan dari dogat bintang 4. Xiaoyan pun menyipitkan matanya dan pada saat ini memiliki perasaan negatif di dalam hatinya. Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya mungkinkah mereka menggunakan hal ini untuk menyingkirkan kelompok Xiaoyan. Xia Zhenghui pun segera bertanya kepada Xiaoyan, Mungkinkah keempat orang ini memiliki niat jahat? Xiaoyan pun menghela nafas dan Xiaoyan pada saat ini segera duduk bersilah sambil sedikit merenung. Setelah itu Xiaoyan pun segera berkata bahwa ia belum bisa memastikannya. Namun sepertinya hal itu bukanlah sesuatu yang tidak mungkin. Sebaiknya mereka pada saat ini beristri jahat di sini terlebih dahulu. Jika mereka tidak muncul setelah beberapa saat maka mereka terpaksa hanya bisa bergerak maju. Xia Zhenghui dan Ding Yue pada saat ini mengangguk mendengar apa yang baru saja diinstruksikan oleh Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini masih duduk bersilah. Pertempuran pada saat sebelumnya benar-benar sangat melelahkan bagi Xiaoyan. Selain itu setelah memasuki tempat rahasia 10.000 iblis ini Xiaoyan tidak memiliki kesempatan untuk memulihkan diri. Xiaoyan pun memutuskan memanfaatkan waktu untuk melakukan pemulihan. Xiaoyan pada saat ini mengeluarkan 100 juta pil orijin ki dan menumpuknya di hadapannya. Api Xiaoyan seketika langsung menyelimutinya dan pada saat ini Xiaoyan berniat untuk mengubah pil ini menjadi energi. Dengan kemampuan alkemis Xiaoyan proses penyempurnaan ini benar-benar bukanlah sebuah permasalahan. Xiaoyan pada akhirnya tanpa membuang-buang waktu lagi segela melonjakan api surgawi dan menyerap energi yang berada di sekitar. Ding Yue dan Xia Zhenghui pada saat ini segera mengetahui bahwa Xiaoyan sedang berlatih. Oleh karena itu mereka menjadi semakin waspadat dan berinisiatif untuk melindungi Xiaoyan. Meskipun kekuatan mereka mungkin tidak mampu menangani bahaya yang datang. Tetapi mereka pada saat ini benar-benar sama sekali tidak takut. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini masih memejamkan matanya dan terus-menerus menyerap energi. Secara bertahap Xiaoyan juga benar-benar telah kembali ke kondisi puncaknya. Selain itu lautan bintang di tubuh Xiaoyan juga pada saat ini telah meroket menjadi 400 ribu. Xiaoyan telah menambahkan 100 juta pil orijinki pada saat sebelumnya. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini berniat untuk menghabiskan semua energi yang ia miliki yang bertotal 400 juta. Tanpa banyak basa-basi lagi Xiaoyan kembali memulai proses penyerapan energi. Setelah beberapa saat pada akhirnya lautan bintang Xiaoyan pada saat ini telah mencapai total 440 ribu. Xiaoyan pun mengelah nafas dan pada saat ini Xiaoyan segera membuka matanya dan mengutup diam-diam di dalam hatinya. Xiaoyan bergumam jika saja Xiaoyan tidak mengembalikan uang tersebut kepada Chang Sui. Mungkin Xiaoyan akan bisa menerobos ke tahap awal dogat bintang 5. Namun Xiaoyan pada saat ini hanya bisa mengelah nafas dan mengertakan giginya karena semua itu telah terjadi. Bersamaan dengan Xiaoyan yang selesai berlatih pada saat ini Ding Yue segera bertanya kepada Xiaoyan. Ding Yue bertanya apakah mereka pada saat ini benar-benar tidak muncul. Mendengar apa yang dikatakan oleh Ding Yue pada saat ini Xiaoyan pun sedikit merenung. Setelah beberapa saat Xiaoyan pun segera berkata bahwa jika tebakannya benar seharusnya cacing bangke ini pasti sangat takut dengan api iblis. Namun untuk memastikannya Xiaoyan pada saat ini benar-benar harus melesatkan api iblis ke arah mereka. Xiaoyan pun segera tanpa basa-basi melepaskan api iblis ke arah kerumunan dari cacing bangke. Tebakan Xiaoyan benar-benar benar-benar. Tebakan Xiaoyan pada saat sebelumnya memang benar karena begitu Xiaoyan melesatkan api iblis. Para cacing bangke yang berkerumun pada saat ini menjauhi cahaya dari api iblis. Xiaoyan pada akhirnya hanya bisa mengertakan giginya dan Xiaoyan pada saat ini tidak ingin pergi mencari Chang Xie dan yang lainnya. Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk terus melangkah maju ke bagian terdalam. Semakin Xiaoyan masuk ke kedalaman pada saat ini Xiaoyan menemukan banyak tulang belulang dan mayat yang berserakan. Xiaoyan pada akhirnya bergumam bahwa ia tidak tahu apakah mayat-mayat di sini mati karena memperbutkan sumber daya atau apakah ada hal lain yang membunuh mereka. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, Xia Zenghui pada saat ini segera mengalihkan topik pembicaraan. Sosoknya bertanya kepada Xiaoyan apakah Tuan Xiaoyan merasa bahwa sejak mereka memasuki tempat rahasia 10.000 iblis, ada sesosok yang selalu mematai-matai mereka di sepanjang perjalanan. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini menggelengkan kelapanya dan bertanya apakah Xia Zenghui merasakannya dengan kekuatan spiritualnya. Setelah selesai berbicara, Xiaoyan pada saat ini segera menoleh begitu juga dengan Ding Yue. Sementara itu Xia Zenghui kembali bertanya apakah mereka pada saat ini melihat seseorang berdiri di dalam kegelapan. Xiaoyan yang tidak melihat sesosok pun pada saat ini segera berkata kepada Xia Zenghui agar ia jangan berbicara omong kosong. Menanggapi hal tersebut, Xia Zenghui pada saat ini menggelengkan kelapanya. Ia segera berkata sebaiknya mereka memperhatikannya dengan baik-baik. Tetapi mereka jangan melihat dengan sengaja dan mereka harus menggunakan penglihatan tepi ekor mata masing-masing. Begitu perkataan Xia Zenghui ini terdengar, baik Xiaoyan dan Ding Yue segera melakukan apa yang dikatakan oleh Xia Zenghui. Setelah beberapa saat suara Ding Yue pada akhirnya bergetar ketika ia berkata bahwa ia melihat Jing Wuchan. Meskipun ia tidak bisa melihatnya dengan jelas tetapi ia bisa merasakan bahwa itu adalah Jing Wuchan. Ding Yue pada akhirnya segera menoleh ke arah tempat sosok yang sebelumnya ia lihat di ekor matanya. Namun begitu ia menoleh pada saat ini sosok tersebut benar-benar telah menghilang dari pandangan Ding Yue. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit tertegun sebelum akhirnya mulai berbicara. Xiaoyan berkata bahwa ada yang aneh di tempat ini dan mereka jangan berhenti. Mereka harus terus bergerak maju dan mereka jangan menghiraukan yang berada di sekitar mereka. Xiaoyan pada saat ini tidak memberitahu Xia Zenghui dan Ding Yue bahwa di dalam penglihatan tepi ekor mata Xiaoyan. Xiaoyan telah melihat semua anggota dari tim Fearless. Xiaoyan juga sesungguhnya dalam keadaan kaget pada saat ini tetapi ia menekan perasaannya. Xiaoyan menyadari bahwa apa yang dilihatnya pada saat ini hanyalah sebuah ilusi. Namun tepat ketika kelompok Xiaoyan kembali mengambil langkah ke depan. Pada saat ini terdengar suara langkah kaki di kejauhan yang mendekat. Xiaoyan juga melihat sosok cantik di kejauhan dan mata Xiaoyan pada saat ini tanpa sadar berbinar. Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut melihat sosok yang lari ke arah Xiaoyan yang ternyata adalah King Mu'er. Sosok di depannya ini benar-benar terlihat sangat nyata hingga Xiaoyan benar-benar hampir terbawa oleh emosi. Xiaoyan tanpa sadar pada saat ini mengungkapkan senyum bahagia karena Xiaoyan sudah lama sekali tidak bertemu dengan King Mu'er. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xia Zhenghui melihat ke arah sosok wanita cantik yang juga bergegas ke arahnya. Sementara itu Ding Yuwei pada saat ini melihat sosok Jing Wuchen yang menghampirinya. Namun pada saat yang bersamaan begitu sosok King Mu'er mendekati Xiaoyan. Tiba-tiba senyum cantik di wajah King Mu'er pada saat ini berubah menjadi datar. Enam tentakel dengan ujung yang setajam pisau juga pada saat ini tiba-tiba melesat ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya segera tersadar dan pada saat ini Xiaoyan tanpa banyak basa-basi segera mengeluarkan tinju api fearless. Benturan pada akhirnya segera terjadi dan sosok yang baru saja menyerupai King Mu'er pada saat ini terlempar mundur. Begitu Xiaoyan memperhatikan sosok ini lebih dekat, Xiaoyan segera menyadari bahwa ini adalah seekor laba-laba besar. Xiaoyan pada akhirnya mengeluarkan pedang berat misteriusnya tanpa ragu-ragu dan Xiaoyan bersiap untuk berhadapan dengan laba-laba iblis hantu ini. Xiaoyan juga pada saat ini menoleh ke arah Xia Zhenghui dan Ding Yue yang tampak hendak berpelukan dengan sosok laba-laba. Xiaoyan pada akhirnya segera melesatkan void shuttle untuk menghancurkan laba-laba yang menjerat mereka berdua ke dalam ilusi. Bersamaan dengan kedua makhluk ini yang dihancurkan oleh Xiaoyan, pada akhirnya keduanya pada saat ini segera tersadar. Xiaoyan juga pada saat ini segera berkata kepada mereka agar mereka memperhatikan lingkungan di sekitar. Laba-laba ini seharusnya bisa berubah menjadi apa yang mereka inginkan di dalam hati masing-masing. Oleh karena itu mereka pada saat ini jangan menahan diri dan jika berhadapan dengan laba-laba maka mereka harus segera membunuhnya. Begitu Xiaoyan selesai berbicara pada saat ini ada beberapa sosok lagi dan masing-masing dari sosok ini adalah Longyi, Xiaozan, Nan Erming, Ziying, Zeni, Langtian, dan yang lainnya. Ketika melihat sosok-sosok yang tampak sangat nyata bahkan Xiaoyan pun pada saat ini benar-benar sedikit tertegun. Namun Xiaoyan segera menekan perasaannya ini dan Xiaoyan segera menghancurkan banyak laba-laba. Seiring dengan berjalannya Watu pada saat ini laba-laba pun terus berdatangan dan Xiaoyan segera berteriak kepada Xia Zenghui dan Ding Yue. Xiaoyan berkata bahwa mereka tidak bisa menunda lebih lama lagi. Mereka harus bergerak maju sambil terus menghabisi banyak monster laba-laba ini. Ding Yue dan Xia Zenghui pun mengangguk dan pada saat ini mereka segera menjalankan tugas yang disebutkan oleh Xiaoyan. Xiaoyan juga pada saat ini tanpa ragu-ragu segera mengulurkan pedang berat misteriusnya dengan api dan guntur yang berkecamuk. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sosok Chang Sui juga melintas di depan Xiaoyan. Xiaoyan juga pada saat ini terkejut tetapi Xiaoyan tidak ragu-ragu dan Xiaoyan langsung menyerang ke arah Chang Sui. Melihat hal tersebut sosok Chang Sui pada saat ini benar-benar terlihat panik dan bergegas mundur dari serangan Xiaoyan. Xiaoyan juga pada saat ini tertegun ketika melihat pukulan Xiaoyan benar-benar tidak bisa mengenai sosok Chang Sui. Xiaoyan pada akhirnya tanpa sadar bergumam bahwa makhluk yang satu ini lebih kuat dan sangat cepat. Begitu selesai berbicara Xiaoyan pada saat ini sekali lagi mendekati cocok Chang Sui. Xiaoyan segera mengeluarkan kekuatan yang lebih kuat daripada sebelumnya. Chang Sui juga pada saat ini benar-benar terkejut dan mau tidak mau segera menghadapi serangan Xiaoyan. Kedua belah pihak pada akhirnya sama-sama berbenturan. Dan sosok Chang Sui pada saat ini terlempar mundur. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini sedikit tertegun karena merasakan gelombang kuat dari orijin Ki yang berdesir. Ekspresi Xiaoyan juga pada saat ini kembali dipenuhi dengan keterkejutan. Xiaoyan berpikir bahwa laba-laba iblis ini tidak memiliki metode seperti itu pada saat sebelumnya. Xiaoyan benar-benar terheran-heran karena laba-laba yang satu ini benar-benar bisa mengeluarkan tinju untuk melawan. Sementara itu di sisi lain sosok Chang Sui segera bertanya ke arah Xiaoyan dengan wajah dingin. Sosoknya bertanya mengapa Tuhan pada saat ini menyerang Chang Sui. Xiaoyan yang terdiam kembali dikejutkan dan tanpa sadar bertanya mungkinkah ini bukan laba-laba iblis. Begitu Chang Sui mendengar hal ini jejak kemarahan pada saat ini tiba-tiba muncul di wajahnya yang cantik. Sementara itu Xiaoyan segera menyadari bahwa tampaknya ini benar-benar bukanlah laba-laba dan ini merupakan Chang Sui asli. Xiaoyan pada akhirnya segera meminta maaf kepada Chang Sui dan menjelaskan bahwa mereka baru saja bertemu dengan laba-laba iblis. Laba-laba ini bisa mengubah bentuk menjadi manusia dan Xiaoyan benar-benar tidak sengaja menyerang Chang Sui. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini Chang Sui pada saat ini sedikit terjekut. Sosoknya pada akhirnya bertanya apakah Tuhan telah bertemu dengan laba-laba iblis. Xiaoyan pun sedikit mengangguk sementara Chang Sui pada saat ini terlihat menjadi semakin pucat. Dengan menunjukkan ekspresi khawatir sosoknya berkata jika begitu permasalahannya maka mereka harus segera pergi. Raja dari laba-laba ini pasti ada di dekat mereka. Jika mereka bertemu dengan Raja Laba-laba ini maka hal tersebut benar-benar akan mengerikan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Chang Sui pada saat ini Xiaoyan hanya terdiam seolah-olah tidak mempercayainya. Chang Sui juga pada saat ini sedikit bingung melihat sosok Xiaoyan yang tidak bergerak. Chang Sui pada akhirnya segera bertanya apakah Tuhan tidak percaya kepada Chang Sui. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pun segera bertanya bagaimana Chang Sui menjelaskan mengenai cacing bangke. Bagaimana Chang Sui menjelaskan mengenai mereka yang pergi meninggalkan kelompok Xiaoyan. Chang Sui tampak gelisah dan pada saat ini ia segera berkata bahwa situasinya benar-benar telah menjadi kacau. Semua orang telah tersesat dan pada saat ini Chang Sui baru menemukan Tuhan Xiaoyan. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit menyipitkan matanya dan Xiaoyan terlalu maras untuk berbicara omong kosong. Xiaoyan lanjut berkata bahwa menurut Xiaoyan monster cacing bangke itu tidak mungkin tertarik kepada api. Sebaliknya mereka sangat takut terhadap api terutama api iblis. Xiaoyan pada saat ini benar-benar ingin tahu mengapa Chang Sui berbohong kepada Xiaoyan pada saat itu. Mendengar hal tersebut wajah Chang Sui pun tiba-tiba membeku. Jedak ini sudah sangat cukup membuktikan bahwa Chang Sui benar-benar telah berbohong kepada Xiaoyan. Chang Sui pada akhirnya segera berbicara dengan ekspresi ketakutan yang tidak pernah terlihat di wajahnya yang cantik sebelumnya. Ia berkata bahwa ia mengakui ia tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Tuan Xiaoyan. Tetapi Tuan jangan khawatir karena niat awalnya tidak untuk menyakiti Tuan. Hanya saja ia benar-benar takut. Ding Yuwe pun terdiam sementara Xiaoyan pada saat ini sedikit bingung dan bertanya takut apa. Chang Sui pun segera lanjut menjelaskan bahwa selain dari monster cacing bangke ini, ada banyak orang dan monster di sini. Mungkin cacing bangke takut dengan api tetapi orang-orang yang berada di sini justru sebaliknya. Selain itu, semua ini memang salah Chang Sui karena ia tidak mengatakan yang sebenarnya dan membuat Tuan salam pahal. Mendengar apa yang dijelaskan oleh Chang Sui, Xiaoyan pada saat ini hanya sedikit menyipitkan matanya. Xiaoyan pada saat ini masih ragu mengenai kebenaran dari apa yang dijelaskan oleh Chang Sui. Namun meskipun begitu, Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa sebaiknya mereka pada saat ini pergi terlebih dahulu. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata, jika begitu permasalahannya maka mereka harus segera pergi. Chang Sui pun mengangguk dan berkata bahwa Kulin dan yang lainnya telah menghilang tetapi itu bukan permasalahan. Mereka semua memiliki peta dan cacing bangke tidak akan bisa menahan mereka. Dengan begitu, maka mereka akan segera bertemu lagi di kedalaman dari kegelapan. Xiaoyan pun hanya menganggukkan kelapanya mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh Chang Sui. Mereka pun bersiap untuk berangkat tetapi pada saat yang bersamaan, tiba-tiba seluruh tempat rahasia 10.000 iblis sedikit bergetar. Suara gemuruh juga terdengar dari belakang dan mata Chang Sui tiba-tiba menunjukkan sedikit keterkejutan. Chang Sui pada saat ini segera berkata, mungkinkah pembatasan segel telah dibuka? Xiaoyan pun sedikit menyipitkan matanya mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Chang Sui. Hal ini pasti akan berkaitan dengan sosok yang mulia surga keempat yang sebelumnya dilawan oleh Xiaoyan. Jika begitu permasalahannya, maka Xiaoyan pada saat ini tidak bisa menunda lebih lama lagi. Setidaknya sebelum Xiaoyan bertemu dengan yang mulia surga keempat lagi, Xiaoyan dapat menemukan dan mengintegrasikan 10 api iblis absolut. Dengan begitu, mungkin Xiaoyan akan bisa melawan yang mulia surga keempat dengan kekuatan api iblis ini. Pada akhirnya, kelompok Xiaoyan bersama dengan Chang Sui pada saat ini bergerak bergegas menuju ke kedalaman. Sambil berlari pada saat ini, Chang Sui segera menjelaskan bahwa jika mereka masuk jauh lebih dalam, mereka akan memasuki zona dari api iblis. Zona ini berisi sumber energi yang sangat kuat, yang sangat membantu untuk pelatihan. Bahkan jika seseorang tidak memiliki api iblis dan mereka hanya berada di pinggiran untuk waktu yang singkat, tidak akan ada yang terjadi dan mereka juga dapat menyerap energi di sekitar. Namun meskipun begitu, ia tidak tahu bagaimana cara mereka bisa mencapai inti untuk mendapatkan energi yang lebih besar. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini hanya menganggukkan kelapanya. Kelompok Xiaoyan pun terus berjalan dan semakin mereka memasuki kedalaman, Xiaoyan bisa merasakan bahwa pada saat ini Origin Qi berangsur-angsur menjadi lebih kaya. Selain itu, begitu mereka memasuki ke bagian terdalam, mereka juga bisa mendengar suara aneh yang sangat berirama. Suara ini terdengar seperti suara jantung, tetapi jeda jarak dari suara ini sangat lambat. Xiaoyan segera menyadari tampaknya degup jantung ini berasal dari sosok leluhur yang bernama Tantu. Sosok ini adalah sosok makhluk abadi yang dikatakan telah mokat di tempat ini. Namun Xiaoyan pada saat ini berpikir bagaimana mungkin seorang makhluk abadi bisa mokat. Terkecuali ia terbunuh dalam pertempuran, akan sangat sulit untuk menghabisi sosok makhluk keabadian. Bahkan dikatakan bahwa tidak ada cara untuk membunuh sosok keabadian tanpa metode khusus. Inilah sesuatu hal yang menjadi kekuatan absolut dari seorang makhluk keabadian. Selama masih ada sinar jiwa yang tersisa, sosok keabadian akan dapat kembali ke puncaknya dengan kecepatan yang sangat cepat. Xiaoyan pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan keterkejutan. Dan Xiaoyan pada saat ini berpikir, mungkinkah makhluk keabadian yang bernama Tantu ini masih hidup. Namun jika benar dikatakan bahwa ia sudah mati puluhan juta tahun yang lalu, mengapa pada saat ini masih ada detak jantung yang bisa dirasakan oleh Xiaoyan? Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini memikirkan mengenai hal tersebut, pada saat ini Chang Sui segera memberitahu Xiaoyan. Chang Sui berkata kepada Xiaoyan bahwa itu adalah kelompok kulin. Xiaoyan pun menatap ke arah kekejauhan dan pada saat ini menyadari ada tiga sosok yang sedang berhadapan dengan belasan orang. Xiaoyan pun segera memfokuskan matanya kepada sosok-sosok yang pada saat ini menyerang kulin dan yang lainnya. Belasan sosok ini mengenakan jubah yang terlihat compang camping dan mereka benar-benar berhasil memukuli kulin hingga mundur. Di sisi lain Chang Sui pada saat ini segera berkata dengan sungguh-sungguh kepada Xiaoyan. Chang Sui menjelaskan sepertinya mereka seharusnya bertemu dengan para boneka iblis. Oleh karena itu mereka harus dibantu dan jika tidak maka mereka pasti akan mokat. Mendengar hal tersebut Xiaoyan ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mulai lanjut berbicara. Xiaoyan berkata bagaimana caranya mereka bisa jauh melampaui Xiaoyan padahal mereka pada saat itu tertahan di belakang. Chang Sui pun menjelaskan dengan tergesa-gesa bahwa mereka mungkin datang langsung ke sini setelah menerbos cacing bangke. Tampaknya mereka tidak diblokir selama proses perjalanan dan hal tersebut terlihat wajar. Xiaoyan hanya mengangguk mendengar apa yang pada saat ini dijelaskan oleh sosok dari Chang Sui. Tetapi Xiaoyan pada saat ini masih belum mengambil tindakan sama sekali. Sementara itu di sisi lain, di tengah-tengah pusat pertempuran, Duan Zuo pada saat ini berbisik kepada dua orang lainnya. Ia berkata sungguh sangat sial mereka pada saat ini sepertinya benar-benar harus mundur. Jumlah orang-orang ini terlalu banyak dan akan sangat sulit bagi mereka untuk menghabisinya. Keduanya pun menganggukkan kelapanya tetapi pada saat ini mereka masih belum menemukan jelah untuk melarikan diri. Sementara itu di sisi lain, pemimpin dari belasan sosok ini pada akhirnya segera berbicara. Sosoknya berkata apakah mereka pada saat ini ingin pergi? Mereka sudah datang dan mengapa mereka harus pergi? Jika kelompok ini pergi, maka siapakah yang akan menggantikan posisi dari para zombie di sini? Melihat sosok pemimpin yang berbicara, Xiaoyan di kejauhan pada saat ini benar-benar terkejut. Xiaoyan mengangkat alisnya dan kekuatan spiritual Xiaoyan pada saat ini seketika menyebar. Xiaoyan seketika bisa merasakan bahwa enam orang dari sosok tersebut merupakan dogat bintang empat. Sementara itu belasan di antaranya merupakan dogat bintang tiga dan dogat bintang dua. Kekuatan seperti ini benar-benar dapat dikatakan sudah cukup kuat di kalangan dunia monster. Xiaoyan pada akhirnya bertanya kepada Changshue, bukankah Changshue berkata bahwa mereka adalah boneka iblis? Xiaoyan benar-benar belum pernah melihat ada boneka iblis yang bisa berbicara dan kecerdasannya sepertinya tidak ada bedanya dengan manusia. Mendengar hal tersebut, Changshue pun menyipitkan matanya dan terus-menerus memandangi sosok yang baru saja berbicara. Tiba-tiba mata Changshue pun menyusut karena setiap sosok yang ia perhatikan benar-benar terlalu familiar. Changshue pada akhirnya tanpa sadar bergumam bahwa sebenarnya ini adalah leluhur dari rusak iblis. Changshue seketika mengingat bahwa tokoh-tokoh ini sering berkunjung ke rumah lelang. Mereka memiliki hubungan yang sangat baik dengan ayah dari Changshue. Mereka sering menjadi tamu dan Changshue juga sering membuatkan teh untuk mereka. Cosok-sosok ini juga termasuk sosok-sosok terkuat yang berada di dunia 10.000 iblis. Changshue pada saat ini benar-benar terkejut di dalam hatinya. Changshue berpikir mungkinkah leluhur yang hilang ini semuanya telah memasuki tempat persembunyian rahasia 10.000 iblis? Mungkinkah mereka juga telah dikendalikan oleh api iblis dan menjadi boneka iblis? Setelah menyadari bahwa ini adalah sosok yang familiar baginya, Changshue pun seketika bergegas maju tanpa ragu. Ketika Kulin dan yang lainnya melihat Changshue, mereka pada saat ini seolah-olah telah melihat sesosok penyelamat. Changshue juga pada saat ini segera mengalihkan perhatian dengan menangkupkan tangannya ke arah leluhur dari rusak iblis. Sosoknya berkata bahwa Junior adalah putri dari Changshue dari rumah lelang iblis leluhur. Ia benar-benar sangat pemasaran apakah leluhur dari rusak iblis pada saat ini masih mengenalinya. Sosok itu pun seketika menatap ke arah Changshue dan setelah beberapa saat ia tiba-tiba terlihat terjekut. Sosoknya pada akhirnya menghala nafas dan bertanya kepada Changshue apakah Changshue pada saat ini masih baik-baik saja. Changshue seketika merasa bahagia di dalam hatinya. Jika leluhur rusak iblis membantu, mereka mungkin akan bisa bekerja sama menghadapi yang mulia surga keempat. Dengan mereka yang bergabung tentu saja mereka benar-benar akan dapat terhindar dari banyak permasalahan. Changshue pada akhirnya tersenyum dan pada saat ini segera berkata bahwa ayahnya baik-baik saja. Sudah lama sekali tidak ada kabar dari leluhur rusak iblis dan ayahnya benar-benar sangat mengkhawatirkannya. Leluhur rusak iblis pun seketika tertawa sebelum akhirnya kembali berbicara kepada Changshue. Sosoknya berkata bahwa Changshue menjalani kehidupan yang sangat bahagia dan tanpa beban. Oleh karena itu bagaimana mungkin ia bisa tahu apa yang pada saat ini telah dialami oleh mereka? Setelah selesai berbicara ekspresi dari sosok tersebut pada saat ini terlihat sedikit berubah. Sosoknya lanjut berkata bahwa kebetulan jika ia berhasil menangkap beberapa dosian lagi, Raja Api Iblis pasti akan memberikan hadiah kepada mereka. Atau mungkin Raja Api Iblis akan memberikan kebebasan kepada mereka. Terlebih lagi jika ia menghadiahi sesosok dogat tentu saja ia akan bahagia. Mendengar hal tersebut Changshue segera menyadari bahwa adanya sesuatu yang tidak beres. Changshue pun memerintahkan Kulin dan yang lainnya untuk segera bergegas melarikan diri. Mereka pun mengangguk tetapi sebelum mereka sempat untuk mengambil tindakan, Pada saat ini beberapa sosok telah berdiri untuk menutupi jalur pelarian mereka.